Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi Tentang duduk perkara yang sebenarnya Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilan Partai Demokrat secara paksa Yang tentunya mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat Kata Agus Dalam kompersi pes di DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat Dalam kompersi pesnya Agus Sarimurti Yudhoyono juga menyebut Ada lima orang yang diduga terlibat dalam gerakan ambil alih Partai Demokrat secara paksa ini Salah satunya AHI juga menyebut ada orang-orang dekat Presiden Jokowi yang terlibat Dalam kompersi pesnya ada beberapa poin tudingan yang disampaikan oleh AHI Seperti ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinannya secara paksa Lalu gerakan ini mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi Ini sangat mengerikan Yang berikutnya ada lima orang yang disebut menjalankan gerakan politik ini Salah satunya disebut orang-orang dekat Presiden Jokowi sebelumnya Anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Subur Sembiring menyatakan pihaknya akan menggugat surat keputusan kepengurusan Partai Demokrat Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Yang dikeluarkan oleh Menkumham Mereka mempersoalkan tata cara pemilihan AHI sebagai Ketua Umum Dalam Kongres Partai Demokrat pada bulan Maret yang lalu Berikut keterangan Agus Harimurti dalam Jumpa Pestnya Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi Tentang duduk perkara yang sebenarnya Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya Pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat Dengan Presiden Joko Widodo Gerakan ini juga dikatakan Sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri Dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo Sehubungan dengan hal itu Saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik Yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat Secara inkonstitusional tersebut Sebagai pembelajaran bagi kita Karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang Terdiri dari satu kader demokrat aktif Satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun Diberhentikan dengan tidak hormat dari partai Karena menjalani hukuman akibat korupsi Dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai Tiga tahun yang lalu Sedangkan yang non-kader partai Adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan Para pimpinan dan kader demokrat yang melapor kepada kami tersebut Merasa tidak nyaman Dan bahkan menolak Ketika dihubungi dan diajak Untuk melakukan penggantian ketua umum partai demokrat Dalam komunikasi mereka Pengambil alihan posisi ketua umum partai demokrat Akan dijadikan jalan atau kendaraan Bagi yang bersangkutan Sebagai calon presiden Dalam pemilu 2024 mendatang Para pelaku merasa yakin Gerakan ini pasti sukses Karena mereka mengklaim Telah mendapatkan dukungan Sejumlah petinggi negara lainnya Kami masih berkeyakinan Rasanya tidak mungkin Cara yang tidak beradab ini Dilakukan oleh para pejabat negara Yang sangat kami hormati Dan yang juga telah mendapatkan Kepercayaan rakyat Sebenarnya Kami sudah mencium gejala ini Sejak satu bulan yang lalu Pada awalnya Kami menganggap Persoalan ini Hanyalah masalah kecil saja Urusan internal belaka Tetapi Sejak adanya Laporan keterlibatan pihak eksternal Dari lingkar kekuasaan Yang masuk secara beruntun Pada minggu yang lalu Maka kami melakukan Penyelidikan secara mendalam Dengan tengah dilaksanakannya Gerakan untuk pengambil alihan secara paksa Kepemimpinan partai demokrat tersebut Kami tentu akan mempertahankan Kedaulatan Dan kehormatan Partai kami Kami yakin Tidak ada satupun Pemimpin partai politik Yang rela Diambil alih kekuasaannya Secara Inkonstitusional Oleh pihak Manapun Tentu kami akan bersikap Tegas Namun insya Allah Partai demokrat akan tetap konsisten Menggunakan cara-cara yang damai Dan berkeadaban Bukan kekerasan Dan kegaduhan sosial Yang mungkin saja akan mengganggu Situasi nasional Yang tengah menghadapi tantangan Pandemi covid-19 Dan krisis ekonomi Dewasa ini Kami sungguh bersyukur Karena hakikatnya Semua pemimpin Dan kader demokrat Menolak dengan tegas Segala niat Upaya Dan gerakan Untuk mendongkel Kepemimpinan Partai demokrat Yang sah Insya Allah Gerakan ini Dapat ditumpas Oleh kesetiaan Dan kebulatan Tekad Seluruh pimpinan Baik di tingkat pusat Maupun Daerah dan cabang Serta Seluruh kader demokrat Lainnya Di berbagai wilayah Tanah air Kita jangan gentar Menghadapi ujian Dan tantangan ini Karena meski Demokrat diganggu Justru akan membuat Demokrat Semakin kuat Sejarah mengatakan Tidak ada partai yang kuat Tanpa cobaan Yang berat Kapal yang kokoh Tidak akan hancur Diterjang ombak Nah koda yang tangguh Tidak lahir Dari lautan Kamu Tidak